Selamat malam, Soda Molek, Ikatan Keluarga Besar Bukai di mana saja berada. Senang sekali kita bisa bertemu di kesempatan ini melalui Bukai TV. Dan geranya, Pak Saudara, Ikatan Keluarga Besar Bukai dalam keadaan sehat semuanya. Baik yang ada di Rote, di Rotendal, yang ada di Kupang, yang ada di Bali, yang ada di Papua, Kalimantan, Jakarta, Bogor, dan di mana saja kita berada. Karena pekerjaan ataupun karena keluarga. Ya, apa kabar Bapak John yang ada di Kendal, di Jawa Tengah, Bapak Fris dan Bapak Saudara semua yang ada di Jakarta, Bapak Mes yang ada di Bogor dan Bapak Saudara yang lain, Bapak Rep dan teman-teman dan Bapak Saudara semua yang ada di Bali. Kita bersyukur, kita masih dalam keadaan sehat wafiat dan dengan berbagai cara dan berbagai media, kita terus menjalin kebersamaan sebagai sesama orang Bukai, sesama Bapak Saudara asal Bukai. Ya, kita sama-sama tahu bahwa karena sejarah nenek moe atau nenek moe atau nenek moe kita keluar dari Bukai. Nah, persisnya kita tidak tahu ya, tetapi ada yang mengetahkan bahwa di sekitar abad ke-17. Dan karena perkembangan teknologi pula, kita bisa terhubung kembali dan ada dalam satu kebersamaan di Ikatan Keluarga Besar Bukai atau IKB. Mari kita menggunakan teknologi informasi yang ada untuk kita menjalin kembali, berkomunikasi, dan bersilaturahmi kembali sebagai sesama orang Bukai yang tercerai beraih karena sejarah. Baik, dan di Bukai TV adalah salah satu channel atau salah satu program tepatnya, di mana kita bisa saling berkenalan, kalau selama ini kita berkenalannya hanya lewat WA ataupun Facebook, dan itu sangat terbatas sekali, yang hanya bisa lupa gambar maupun teks atau iya. Tetapi di Bukai TV kita juga bisa bersilaturahmi secara audio dan visual. Dan satu segmen atau satu acara yang sudah memasuki edisi kedua adalah kita saling memperkenalkan keluarga kita masing-masing, yang saya menyebutnya mini biografi. Bapak John sudah ditayangkan walaupun masih belum secara lengkap, kemudian Bapak Besar juga sudah memperkenalkan diri. Nah, baiknya kali ini saya juga memperkenalkan diri kepada Pak Saudara IKB semuanya supaya kita saling mengenal dan tentu dengan saling mengenal sebagai sesama orang Bukai, rasa kekeluargaan, persaudaraan, atau brotherhood kita semakin ketat. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk bisa berbuat apa saja terhadap Bukai. Pemikiran dan maupun apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap Bukai, kalau kita sudah satu itu, kita sudah bisa lakukan itu. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ernest Lorenzula, pendidikan terakhir saya itu sarjana, tepatnya sarjana pendidikan. Saya tamat dari Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan Ondana, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu saya tamatnya tahun 1995. Mungkin ada yang ingin tahu, tamatnya tahun 1995 tapi masuknya kapan? Itu biar jadi rahasia lah. Setelah tamat tahun 1995, bulan April, lebih seudahnya, kemudian di sekitar bulan September, itu sudah ada penerimaan pegawai negeri, calon pegawai negeri sipil untuk guru, karena saya Fakultas Keguruan maka tentu saya adalah calon guru atau seorang guru. Jadi saya melamat, ikut tes dan pengumuman pada Oktober 1995 saya lulus. Kemudian per 1 Desember 1995 ditempatkan sebagai guru pada SMP Negeri 2 Rote Barat Laut yang berkedudukan di ONI TAS, di ONL ya. Saya menjadi guru di situ dari tahun 1995, 1 Desember sampai bulan Oktober tahun 2000. Itu artinya 9, bukan 9, 4 tahun lebih hampir 5 tahun. Kemudian saya pindah ke SMP Negeri 1 Rote Barat Laut lain dari bulan Oktober 2000 sampai Januari 2010. Saya kemudian ditarik masuk ke pemerintahan kebirokrasi dan ditempatkan di bagian humas dan protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lautendau. Kemudian 3 tahun di sana, pada Januari 2013, saya mutasi ke Sekretariat Daerah Kabupaten Lautendau sampai dengan saat sekarang ini. Iya, keluarga ya, jadi Bapak saya, Yiskel Sula, masih hidup. Mama Sufya Sula Lelai, almarhumah, sudah berpulang pada 2 tahun yang lalu, pada 2 Juli 2019. Kami terlahir dua bersaudara, saya sendiri sebagai bungsu dan ada kakak perempuan saya, Naomi Fransina Sula, sudah menikah dengan suaminya orang Lembata, tinggal di Kupang di Kayu Putih. Kami dua orang saja bersaudara, jadi ada kakak perempuan dan kemudian saya sebagai bungsu, laki-laki. Iya, saya lahir, dan kakak saya juga lahir di Temas, jadi kami adalah IKB yang ada di Temas, desa Temas tepatnya, Kecamatan Rote Baratau. Kemudian saya menikah, saya menikah pada tanggal 28 Agustus 1998, istri saya adalah Dorsi Andi Gloria Sayangmoy, berasal dari desa Oibafuk, di dari Leo Moyungbo. Dan dari pernikahan kami, kami dikaruniai Tuhan dua orang anak, yang pertama atau sulung perempuan, dan yang bungsu laki-laki, persis juga sama seperti saya dan kakak saya. Jadi dari bapak dan mama, kami dilahirkan dua orang, yang sulung itu perempuan, kemudian yang bungsu itu adalah laki-laki saya. Kami juga punya dua anak, yang sulung itu perempuan, dan yang bungsu laki-laki. Mungkin saya juga memperkenalkan kedua anak saya tersebut. Anak saya yang pertama itu bernama Versli Ersa Maharani Sula. Versli Ersa Maharani Sula. Sekarang dia kuliah di Universitas Udayana, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, semester lima sekarang. Kemudian anak saya yang kedua, atau yang bungsu, namanya adalah Adra Ersa Sula. Adra Ersa Sula. Dia kelas tiga atau kelas dua belas, SMA Kristen Citra Bangsa di Kupang. SMA Kristen Citra Bangsa di Kupang. Kami punya dua anak, yang satunya sementara kuliah di Udayana, di Udayana semester lima, dan yang bungsu, kelas dua belas atau kelas tiga, SMA Kristen Citra Bangsa di Kupang. Ya, itulah ya mini biografi lah, perkenalan singkat kepada Pak Saudara Ika B. Semua, supaya kita saling mengenal. dan kita berharap melalui Bokai TV, kita saling mengenal, biar berakhir kita, baik dalam ukuran mini, atau dalam ukuran besarnya nanti, kalau misalnya kita bertemu, dan kita bisa buat video secara lengkap, karena membuat video melalui, dan dikirim melalui WhatsApp, itu sangat terbatas sekali, dan tentu kita buat secara parsial atau terpisah-terpisah. Ya, Pak Saudara Ika B. Dimanapun berada, inilah perkenalan singkat saya, kepada Pak Saudara Ika B. Semua, dengan berharap bahwa kita saling mengenal, lebih dalam, lebih jauh, maka kekeluarkan kita, persaudaraan kita, sebagai sesama orang Bokai, baik Bokai yang ada di Rote, maupun yang di luar Rote. Lebih khusus lagi Bokai yang ada di Bokai, di dua desa yang ada di sana, baik desa Batu Lilok, bahwa desa Nusantara, kita semakin mencintai akan, tanah leluhur kita, dan, marilah kita mencurahkan segala pikiran, dan, karya sekecil, apapun yang bisa kita buat, untuk kampung halaman, negeri leluhur kita tentunya. Ya, ini saja, perkenalan singkat dari saya, kiranya Pak Saudara Ika B, mengenali saya, dan keluarga saya, melalui video ini. Terima kasih, salam, Bokai, bersatu, ikatan keluarga Bokai, kita satu, darah, kita satu tanah. Terima kasih, selamat. selamat menikmati.